Kembali ke tempat menjual roti pisang milah. Wadah yang ada di tempat roti pisang milah ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Ketemu lagi dengan saya di channel Youtube Aris R.I.L. Ini saya jalan-jalan jadi di jalan Cemara Ujung. Pertigaan Pasar Pumas. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya mampir ke tempat menjual roti pisang milah. Di tempat ini banyak sekali yang dijual. Ada roti apam perangi, terus ada roti pisang, dan juga ada beberapa kue jajanan lainnya. Jadi ini adalah makanan khas Banjar. Kalau di sini sebetulnya wadah ya, sahabat dan rakyat. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan rakyat yang selalu Setiap menonton video di channel Aris R.I.L. Yang mana saya setiap kali membuangkan video-video yang menarik untuk dilihat ya. Semoga dapat menambah referensi buat sahabat dan rakyat Mengenai jajanan yang ada di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Oke sahabat dan rakyat, ikutin terus video ini hingga selesai. Oke sahabat dan rakyat, nah di tempat ini ya namanya roti pisang milah ya sahabat dan rakyat. Nah roti pisang milah ini juga ada menjual ya roti baras apam perangi. Ini wadah yang khas Banjar ada roti manis bingkang. Ini menarik ya, saya mau membeli nanti juga menikmati sambil ngobrol nih dengan penjualannya ya. Karena ini kue atau wadah yang mana setiap hari disini dijual ya. Saya mendekat dulu. Halo selamat pagi. Maaf pak. Ya. Pak dengan siapa nih pak? Bapak Avila. Pak Avila? Iya Bapak Avila. Oh pak. Apa kabarnya pak? Iya kabarnya. Baik pak ya. Bapak pemilik dari ini ya? Iya iya iya. Roti pisang milah ya? Roti pisang milah. Jadi di sini. Dia apam perangi. Iya. Bingkang. Roti manis. Iya. Roti pisang. Iya. Roti apam perangi itu ada yang gula milah. Jadi di sini berbagai macam wadah ya pak ya yang dijual pak ya. Iya 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 iya. Nah ini seperti bingkang pak ya. Iya iya. Ini kalau di Banjarmasin disebutnya wadah ya pak ya. Wadah. Wadah bingkang. Jadi saya mau bertanya pak. Ini ada yang warna kuning ada yang warna hijau. Yang warna hijau. Warna hijau ini terbuat dari apa pak? Itu terbuat dari bahana pandan. Oh pandan pak ya. Tapi bahannya dari kantang juga ya. Bahannya dari kentang sama dari tepung terigu pak ya. Tepung terigu. Nanti dikasih warna daun pandan ya. Iya iya. Ini asli dari daun pandan pak ya. Iya asli. Asli jadi tidak ada bahan warna lainnya ya. Wah mantap ini pak. Nah terus warna kuning ini apa pak? Itu keadaan warna itu cuma anu aja pak. Ini bingkang yang warna kuning isinya dalamnya apa pak? Sama kentang. Oh sama juga pak ya kentang juga. Boleh saya ini pak? Iya. Nah ini sahabat cerdakyat. Yang warna hijau ini diatasnya dikasih dengan apa ini pak? Tai lala. Tai lala ya kalau di Banjar ini tai lala ya. Nah ini yang warna kuning. Jadi yang warna kuning ini bahannya ada kentang pak ya. Dicampur kentang. Yang hijau juga pandan ini dicampur kentang pak ya. Iya. Oke. Nah ini berapa per bijinya pak? Rp1.500. Rp1.500 ya ini harga yang sangat terjangkau sekali Rp1.500. Pak. Nah ini kan saya lihat juga ada roti pisang pak. Boleh saya lihat pak? Nah ini kan namanya roti pisang. Jadi sangat menarik sekali. Yang sudah matang ini pak? Nah ini sahabat yang nak lihat ya. Ini ada roti pisang. Boleh? Yang sendoknya. Ini dari tepung terigu pak ya? Iya. Dari tepung terigu. Dikasih pisang ya? Pisang. Pisang telas. Pisang telas ya? Iya dari hatil dari gunung meratus. Wah pegunungan meratus jauh sekali pak ya. Pak ini berapa harganya pak? Rp1.500. Rp1.500 juga ya? Nah ini sangat terjangkau sekali ini. Nah ini per biji? Sari? Dalam sehari? Habis? Oh Rp500 biji ya. Lalu banyak gitu pak. Nah sebentar pak. Ini bukanya jam berapa pak? Dari jam 7 sampai jam... Jam 7 pagi buka pak ya? Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah ini sahabat dan rakyat yang berada di kota Banjirmasin ya. Terutama di jalan Cemara ini beliau bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya? Iya. Ada tempat lain pak cabang selain di sini? Ada di Cemara. Oh di Cemara ujung. Cemara ujung dekat sungai jembatan sana pak ya? Oke. Jadi ini cabang kedua ya? Ini cabang kedua. Itu bukanya sama pak? Tutupnya sama juga ya? Iya. Nah terus pak ini saya mau tanya. Bapak melayani juga ya pembelian dengan telepon pak online? Tapi bukan yang lewat aplikasi kayak... Enggak ya? Bojek. Enggak ya? Jadi ada nomor handphone yang bisa dihubungi nanti pak ya? Iya, iya. Siapa tau nanti ada yang mau membeli pak buat acara ini berbagai macam acara pak ya? Iya. Oke pak. Ini saya lihat dulu ya. Oke pak. Nah ini saya lihat ada wadah atau kue yang berwarna merah. Ini apa namanya pak? Ini apam peranggi pak ya? Iya. Warna kemerahan ini bahannya apa pak? Dari gula aren. Oh jadi bahannya ini dari gula aren ya? Iya. Makanya warnanya kemerah-merahan pak ya? Ini bahannya dari tepung beras pak ya? Tepung beras pak ya? Wah ini dari tepung beras sahabat dan rakyat. Nah ini yang sudah agak mengembang pak ya? Ini harganya berapa pak perbijinya? Rp1.500. Rp1.500 juga ya? Nah. Jadi ini apam peranggi yang bahannya terbuat dari tepung beras ya? Iya. Harganya Rp1.500. Sangat terjangkau sekali. Nah ini saya lihat ada yang berwarna merah dan ada yang putih pak ya? Iya. Jadi ini yang merah tadi adalah terbuat dari tepung beras dan campurannya gula aren pak ya? Iya. Wah ini benar-benar mantap ini pak. Gula arennya dari daerah mana pak? Daerah Hulusungai. Daerah Hulusungai ya? Barabai. Barabai. Nah ini yang putih, apam peranggi, tepung beras. Tepung beras. Jadi ada dua macam pak ya parian. Ada parian yang pertama dari gula aren dan dari gula asir biasa ya. Harganya Rp1.500. Pak, sudah berapa lama pak buka di sini pak? Kalau di sini cuma satu bulan. Satu bulan pak ya? Iya tapi di kebun juruk. Oh ada pernah buka di kebun juruk juga ya? Pak, kita di sana akan jalan macet. Iya. Lalu kami pindah ke sini. Di sana sudah dua tahun. Dua tahun ya. Pindah ke sini. Jadi ini baru buka di sini pak ya? Semoga nanti banyak yang mengenal pak. Mampir membeli ke sini. Mampir ke sana banyak buka dulu. Oh gitu ya. Oke pak. Pak, ini ada kue atau wadah yang sangat menarik juga pak. Iya. Nah ini sahabat rakyat. Ini apa namanya pak? Ini kalau orang banjar menyebutnya roti manis. Roti manis pak ya? Atau kelambin. Atau kelambin? Iya. Wah mantep pak. Ini terbuat dari apa pak? Dari gandum. Gandum sama dicampur dengan gula pasir pak ya? Iya gula pasir. Sama telur. Telur? Ini ada sebanyak telur ini. Oh biar bisa ngembang ya? Iya. Berapa harga per bijinya pak? Sama. Sama ya? Nah jadi semua wadah atau kue yang ada di sini harganya Rp 1.500. Iya. Nanti saya juga menikmatin nih pak. Ini kan wadah khas banjar pak ya? Ini sangat menarik juga pak. Oke pak. Oke sahabat dan rakyat. Nah ini ya saya mau menikmatin wadah yang ada di tempat roti pisang milah ini. Jadi ada enam macam di sini ya dijual. Nah di sini ada roti pisang. Di sini ada apam peranggi yang terbuat dari gula aren. Apam peranggi warna putih ya. Ada bingkang kentang warna kuning. Ada bingkang dari pandan ya. Sama wadah kelemben. Nah ini. Jadi ada enam. Beliau jual wadah atau kue yang ada di roti pisang milah ini. Semua harganya masing-masing Rp 1.500. Sangat terjangkau sekali. Saya nikmatin dulu ya sahabat dan rakyat. Saya mulai yang dari apam peranggi. Nah ini apam peranggi ya. Terbuat dari beras ya. Beras jadi tepung. Tepung beras ya. Enak ya, lembut. Jadi terasa tepung berasnya halus. Tidak. Gulanya juga. Ini rasa manisnya tidak terlalu manis. Sedang ya. Jadi enak untuk dinikmatin ini. Dari gula aren. Lagi panas-panasnya nih ya. Sangat. Lembut. Enak ya. Manis dari gula arennya terasa sekali. Enak nih. Sekarang saya coba kelembennya ini. Roti manis. Kalau saya habisin semua ini mungkin gulasinya terlalu panjang. Jadi satu persatu. Saya dekatin ya. Nah terus di pingkang daun pandan. Jadi disini ada ini ya. Kata orang Banjar ini. Tahilala ya ini Pak ya. Tahilala nih. Nah. Lepatin ya. Pingkang dari daun pandan. Ini rasa kentangnya juga terasa nih ya. Dominant. Terus. Di dalamnya ini lembut juga nih. Lembut sekali. Nah ini yang ikang. Warna kuning ya. Wah ini kenyang nih perut. Lembut sekali. Enak. Nah ini dari 6 macam varian wadah yang ada disini ya. Memang lembut nih. Ini saya referensi buat sahabat yang berakhirnya yang berada di kota Banjarmasin. Yang terdekat disini di daerah Hewetangi. Atau di Pasar Cemara. Bisa mampir ya ke tempat roti pisang milah. Di Cemara Ujung. Pertigaan Pasar Brunas. Ada 6 varian. Harga terjangkau. Terjangkau sekali. Dan rasanya juga enak. Wadahnya lembut. Terasa sekali. Ada kentangnya juga tadi ya. Ada ininya. Ini gula arennya. Oke sahabat yang rakyat ya. Yang berada di kota Banjarmasin. Silahkan datang sini untuk meningkatin ya. Oke sahabat yang rakyat. Nah ini sekian dulu ya video dari saya. Yang mana kali ini saya berada di roti pisang milah. Beralamat di Jalan Cemara Ujung. Pertigaan Pasar Cemara. Prunas Kayu Tangi. Yang mana saya meliput dan menikmatin. Wadah-wadah yang ada di tempat roti pisang milah ini. Antara lain. Tadi ya yang saya nikmatin. Ada apam perangi. Yang dari gula aren. Dan yang warna putih ya. Bingkang. Ada dua ya. Ada bingkang warna kuning. Ada bingkang dari daun pandan. Terus ada juga tadi roti pisangnya. Juga ada roti manisnya. Atau wadah kelemben. Di Banjarmasin ini ya. Dinamakan wadah kelemben. Wadahnya memang benar-benar enak pak. Jadi saya refleksi banget nih. Pembuatannya juga tadi. Bersih ya. Wadahnya enak. Semoga jualannya tambah rame ya. Tambah banyak yang datang kesini untuk membeli. Dan menikmati kue yang ada disini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube Aris R.I.R. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax